Warga Kabupaten Bandung pun bisa mengeluhkan naiknya sejumlah harga bahan kebutuhan pokok. Meski kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi hal yang rutin menjelang Natal dan Tahun Baru, namun di tengah sulitnya ekonomi saat ini, kondisi tersebut terasa memberatkan mereka. Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru mulai dikeluhkan warga Kabupaten Bandung. Meski kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjadi hal yang rutin terjadi, namun di tengah sulitnya ekonomi saat ini, kondisi tersebut dirasa sangat memberatkan. Salah seorang warga cucu muliati mengaku pusing dengan kondisi sekarang. Bagi rakyat kecil, merasa resah. Pemungkinan kan ibumu pedagang kecil. Kalau sembako sudah naik, kalau turunnya susah. Mudah-mudahan secepat-cepatnya atau sebisa-bisanya. Senada dengan ibu cucu, Elis Kandi, warga kampung Blok Desa Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, berharap kenaikan harga ini tidak berlangsung lama. Dirinya juga meminta campur tangan pemerintah untuk mengontrol dan mengendalikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Ya emanglah kalau bagi ibu orang kecil kan. Kalau boleh, bagi turunlah jadi ringan. Beban keluarga kan. Rezi Tiapra Saja, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.